Halo guys balik lagi bareng gua Farmasi boy semoga kalian enggak bosan ya kali ini gua punya review sesi khusus review sesi khusus ini ditujuin karena gua baru ngawarnain rambut ngawarnain rambutnya kayak gimana sorry banget gua nggak bisa kasih lihat soalnya ya kayak yang lu tahu bukan kayak yang lu tahu iya sebelum-sebelumnya kan gua nggak pernah kasih lihat muka ya gua soalnya gua masih kerja kok menghindari ada ya omongan-omongan atau pemikiran pemikiran di luar mengenai orang yang ini jadi gua eh tak nggak bisa kasih lihat rambut gua yang pasti rambut gua itu per oh iya ini deh langsung aja deh barangnya ini L'Oreal Paris Silver Fionate Dice Plus Magnesium dan satu lagi tentunya conditioner ya persis mirip dari view langsung ya sebenarnya ini agak serem sih jadi L'Oreal Profesional Seri expert silver shampoo untuk rambut berlangsung babu putih blonde coklat hasilnya gunanya ini buat apa sih gunanya ini untuk menetralisir mencerahkan 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 Hai produk ini dibuat untuk abu rambut abu-abu dan putih 300 mili ini ada safety instruction consent utilization bisa itu cuma bed translaten ya eh jadi produk ini ini sebenarnya lumayan spesial sih soalnya banyak safety-nya Oke kita lihat kita baca nih eh memperkaya dengan violet ini ungu dan magnesium kombinasi dari eh anti-yellow maksudnya ya melawan kuning dan kecil kosmetik untuk kecilinnya Oke kecilin ya jadi eh sampo ini itu Hai emang tujuannya itu buat si rambut abu-abu atau putih sebenarnya gunanya apa jadi kalau lu misalnya abis bleaching awal awal-awal itu pasti rambut kuning dan kuningnya itu enggak lu bakal kalau lu baru pertama kali bleaching ya lu baru sadar ternyata di luar-duar itu rambut-rambut kuning yang enggak bagus itu dari mana ya itu dari bleaching yang enggak maksimal sebenarnya dan terus enggak diwarnai lagi nah si sampo ini ngelawan si kuningnya supaya kuningnya kelihatan lebih putih atau lebih abu-abu atau lebih kayaknya ada efek-efek apa namanya efek-efek abu-abu gitulah lebih bagus nah ini kondisionernya sama kondisioner untuk menjadikan rambut rasa lembut netralkan warna rambut abu-abu dan putih ya sama aja cara pakai setelah kromas aplikasikan produk ke rambut yang lembab handuk beras dengan bersih ya sepertinya gitu ah eh gue mau bahas dua-duanya yang pertama Oh kita lihat ininya deh ya aduh kok ruginya ruginya iya ini tuh violet dice sementara nih kondisionernya 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 ini waduh tuh Hai sangat cair banget betul mirip banget sama samponya iya ini tuh udah betul violet-nya eh eh sorry wangibanget menurut gua suka banget banget ini wangi yang enak buat cowok iya gua jelasin jadi apa sih efeknya jadi rambutku itu sebenarnya dulu-dulu di perutin di cat hitam kayak orang tua pada umur gua masih belum 30 setiap empat bulan sampai limang bulan sekali rambutku dicat hitam dan berdibulang keempat ini gua memutuskan mau warna rambut tanpa pengetahuan apa-apa sebelumnya ya searching-searching tapi habis udah kejadian baru tahu lah ya Nah eh jadi Hai si rambut gue ini di bleachingnya maunya warna abu-abu juga tapi pasti bleaching intinya enggak maksimal jadi udah di bleaching dua kali dapetnya tetap warna kuning bukan warna kuning pucat atau putih jadi untuk mencapai abu-abu emang harus di bleaching dua kali dulu tapi kan rambut orang beda-beda ada yang bleachingnya sampai kuning ada yang bisa sampai putih beda-beda soalnya kalau di bleaching tiga dua kali itu rusak semua rambut lu nanti nah gua lanjutin jadi rambut gua abis sampai kuning diwarna ini abu-abu juga ya bentrok lah tuh enggak bagus sih sebenarnya nah jadi rambut gua sebelumnya kuning ya akhirnya kuning kuningnya itu ya kuning banget kayak gini nih guningnya kayak gini kuningnya kayak gini nah aku udah baca-baca dan dikasih tahu sininya juga ya disuruh pakai L'Oreal silver ini hasilnya hasilnya eh sorry gue ini tipe orang yang harus keramas setiap hari nggak kuat gua minyakkan banget dengan rambutnya kalau nggak setiap hari hasilnya itu jadi dari kuning kayak gini jadi lebih pucat lebih bagus kalau kata orang banyak orang yang setelah gua seminggu dua minggu cat rambut bilangnya rambut gua jadi lebih bagus habis pakai ini sih mereka enggak tahu tapi sebenarnya gua pakai ini jadi dari kuning kuning ya sorry ya kuning kayak kampungan rambut kampungan jadi agak putih-putih gitu jadi lebih bagus kalau menurut saran gua kalian-kalian yang mau tujuannya rambut putih atau misalnya bleachingnya gagal menurut gua pakai ini jadi mereka itu emang ngelawan si kuningnya ngelilangin dikit-dikit lah ya kalau misalnya ngelilangin banyak berarti namanya di bleaching lagi gitu nah gua kasih tahu kekurangannya apa kekurangannya gua rasa nggak ada efeknya sih selain mau berbagus warna cuma yang ngebersihin aja sama ngebagusin warna kuning itu itu kekurangan banget kelebihannya itu yang tadi gua bilang ya setidaknya lu kalau tujuan lu rambut putih lu bisa kerama setiap hari sih pakai ini harusnya oke lah ya putih atau babu nah di masyarakat salahnya itu biasanya kalau lu lihat review ini ya sampo ini 175 ribu ini 250 ribu nih ingetin yang review bintang satu ini sampo kenapa soalnya mereka nggak beli conditioner mereka marah-marah rambutnya keras ya iyalah rambut berwarna kalau disampoin juga keras apalagi pakai ini coy ada magnesiumnya juga lagi kan rambutnya keras udah kayak batu tapi pas habis itu habis selesai keramas terus di pakaian kondisioner kayak ini berh nantep banget terus jatohnya jadi malah bagus misalnya kalau di rambut gua sendiri sebenarnya kondisioner itu nggak bagus jadi kerasannya kayak jatoh plok gitu nggak bagus tapi karena rambut gua diwarnain terus pakai ini jadinya jatoh kayak pas gitu gitu kayak oke lah nggak gimana gitu gitu guys jadi saran gua bagi orang yang mau rambutnya putih atau bleaching gagal gitu menurut gua ya pakai lah ini yang nggak langsung sih berubah tapi ada perubahannya gitu thank you guys terimakasih udah nonton jangan lupa subscribe bye okay so Terima kasih.